Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'du Seluruh kaum muslimin yang nonton video ini Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, ma'ufirahnya Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung Baik di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat, amin Allahumma amin Sobat-sobat, ini adalah gambar dari pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara dan kokamnya Yang memberikan pernyataan sobat-sobat terhadap Ustadz Muflih Menuntut Ustadz Muflih sobat-sobat agar segera meminta maaf terhadap Ustadz Adi Hidayat sobat-sobat Biasa lagi-biasa lagi aja Juga bapak ini yang mengaku sebagai orang Muhammadiyah juga memberikan komentar terhadap orang-orang yang menyerang Ustadz Adi Hidayat Demikian juga kokam di daerah Semarang, Jawa Tengah juga memberikan reaksi terhadap orang yang menghina Ustadz Adi Hidayat Sampai-sampai mengatakan kafir Lalu ada yang komentar di video saya dan orang ini sudah tidak asing lagi dengan komentar-komentarnya Biasanya mau gila atau siap gila ikut wahabi Dia menanyakan, mana Ustadz Dulkarnain El Kaburi Kok tidak memberikan pernyataannya mungkin seperti itu Karena orang-orang Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, kokam juga telah memberikan pernyataannya Kalau saya perhatikan itu lebih membela terhadap Ustadz Adi Hidayat Yang ditanyakan, mana pernyataan dari Zulkarnain El Kaburi Tenang saudaraku, ternyata Pak Zulkarnain El Maduri ini juga memberikan reaksi Bukan reaksi terhadap Ustadz Mufli ataupun Ustadz Adi Hidayat Tapi mereaksi terhadap pemuda Muhammadiyah dan kokamnya Jadi pernyataannya berbeda Kalau pemuda Muhammadiyah dan kokamnya itu lebih mendukung terhadap Ustadz Adi Hidayat Tapi Zulkarnain El Maduri ini lebih menasehati terhadap pemuda Muhammadiyah dan kokamnya ini Oh iya, perlu diketahui Pak Zulkarnain El Maduri ini Maaf ya Pak Zulkarnain El Maduri ini Sekarang menjadi pengurus Majlis Tarjih Muhammadiyah Pondok Gede Dan juga sebagai pengurus ranting Dan juga orang ini sebagai mantan lembaga da'i khusus pimpinan pusat Muhammadiyah Itu adalah jabatan Pak Zulkarnain El Maduri di pengurusan Muhammadiyah Di kepengurusan Muhammadiyah Nah, untuk mengataui bagaimana komentar dan reaksi Pak Zulkarnain El Maduri ini Ketika teman-teman dari pemuda Muhammadiyah dan kokam memberikan reaksi keras terhadap penghina Ustadz Adi Hidayat Mari kita dengarkan penjelasan atau nasihat dan tausiah dari Pak Zulkarnain El Maduri Eh, El Maduri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwwata illa billah Salam Untuk kokam Atau PW PM Sumud Selamat berkemajuan Namun ada Yang perlu saya sampaikan Atas nama pribadi saya Sebagai warga Muhammadiyah Dan juga da'i Muhammadiyah Juga sebagai Salah satu Pengurus majlis Tarji Muhammadiyah Di podo gede Dan juga sebagai ketua ranting Juga pernah sebagai Da'i Lembaga Dawah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang keliling Indonesia Ada yang ingin saya sampaikan Sebagai nasihat Menghadapi dunia global Kokam Tidak boleh surut Dalam mengasah intelektual Tetapi harus berkemajuan Benar-benar berkemajuan Yang namanya dunia global itu Atau informasi global Atau pasar global Itu pasti berkaitan Dengan yang sifatnya umum Dan luas Memerlukan Cakrawalah Pemikiran yang luas Bukan Tindakan Tindakan liar Meniru Kelompok-kelompok Sebelah yang Arogansi Tapi perlu menunjukkan Kualitas intelektual Pemuda Muhammadiyah Yang benar-benar Berkemajuan Bukan pemuda Muhammadiyah Yang surut berfikirnya Gaya-gaya ancaman Dan sikap-sikap Yang tidak familiar Justru akan makin Mengecilkan Yaitu Da'wah Muhammadiyah itu sendiri Karena Muhammadiyah tidak pernah berangkat Dari ancaman Muhammadiyah tidak pernah Lahir sosok-sosok yang mengancam Sejak zaman Kayi Haji Ahmad Dahlan Sampai sekarang Nah Namun Alangkah Baiknya Kalau kita Dengar bersama ya Semua Pemirsa Dimana saja Pernyataan Kokam ini Apakah Benar-benar Aspirasi Muhammadiyah Atau bukan Apakah benar ya Kokam yang memberikan Pernyataan Pemuda Muhammadiyah Yang memberikan Pernyataan itu Adalah Aspirasi dari Muhammadiyah Mana ku tahu Silahkan cek sendiri Anda kan pengurusnya Pak Uzem Pak Zulkarnain Cek sendiri Intinya Sobat-sobat Pinjem bahasanya Endang Jaya Putra Sobat-sobat Intinya Pak Ustadz Zulkarnain El Maduri ini Sobat-sobat Tidak Mendukung Terhadap Ustadz Adi Hidayat Sobat-sobat Bahkan Kalau kita lihat Di konten-konten Pak Uzem ini Sobat-sobat Banyak membantah Pernyataan dari Pak Ustadz Adi Hidayat Sobat-sobat Entahlah Sobat-sobat Apakah Sekarang ini Keberadaan Ustadz Adi Hidayat Masih diakui Sebagai Pengurus Pusat Muhammadiyah Atau tidak Sobat-sobat Wallahu'alam Bisawab B